Baik, selamat sore Bapak. Saya atas nama Zerli Dono Isang dengan NIM 2003030116, jurusan Sosiologi kelas C semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu Sosiologi Komunikasi. Bapak yang pertama, pendahuluan. Dengan mengambil pandangan komprehensif dan menjembatani berbagai aspek media sosial, akan menjadi seperti itu dapat dipasarkan dan relevan dengan industri tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk jangka panjang. Kasus-kasus ini mewakili area dan tujuan yang berbeda. Tetapi, mereka berbagi sesuatu penting semua kampanye ini mendekati tujuan mereka dengan cara yang strategis, dibangun dengan menggambungkan prinsip penelitian yang mendasari sains dan ekskusi. Atau sini, media sosial. Seperti yang ditunjukkan, hanya dalam contoh ini, media sosial telah matang dan menjadi kebutuhan pokok dalam masyarakat global. Media sosial, media sosial, bukan hanya iseng-iseng yang bisa ditangani dalam sekejap. Spesialisasi yang berkembang ini, entitas dan fokus kontestan dalam masyarakat terus tumbuh dan berkembang melampaui apa yang bisa dibayangkan. Bab yang kedua, pembahasan. Media sosial bukan tentang audiens yang hanya melihat konten. Ini tentang berbagai audiens dan menanggapi konten. Media sosial adalah tentang menjadi sosial, jangan menjadi robot yang terprogram. Apa yang ditampilkan sebagai online? Kesan pertama adalah, yang terpenting, orang-orang menginginkan keterlibatan dan konten yang sesuai dengan mereka. Bukan spam, bersikap autentik dan konsisten. Bukan wiraniaga dan kontestan. Mereka, media sosial, lebih dari sekedar konten. Ini adalah level permukaan yang masih banyak lagi. Di bawahnya direncanakan bertukar pikiran, berdebat, dan dieksekusi. Bahkan sebelum tombol posting ditekan. Sekarang, mempunyai pekerjaan normal 95 sebagai petugas Twitter, Facebook, Video, Foto, atau Sekolah Umum Paroki ST Tamani di Loisiana. Dan telah menjadi hal paling berharga yang telah dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Perlu diingat, untuk semua platform media sosial, perjanjian TOS mungkin berkembang dan berkembang saat kasus baru. Keputusan hukum dan situasi muncul secara online. Tentu saja, istilah hukum tradisional perlu dibahas tidak hanya dalam kaitannya dengan media sosial. Tetapi juga, bagaimana mereka diterjemahkan untuk digunakan pada setiap platform berbeda. Ini adalah topik percakapan yang berkelanjutan. Terkait dengan apa yang dibagikan karyawan di media sosial. Terkait dengan tempat kerja dan pekerjaan mereka. Apa yang dibagikan atlet pelajar terkait dengan tim atletik mereka. Dan bahkan, apa yang dibagikan selama kampanye politik. Apakah orang harus berbagi pendapat secara online atau tidak di forum publik adalah salah satu bagian dari persamaan. Tetapi, yang lain adalah apakah konten orang harus atau tidak disensor atau hanya diperbolehkan di platform media sosial tertentu. Twitter, Facebook, dan lainnya. Berurusan dengan kasus ekstrem, orang yang menyalahgunakan platform mereka. Trolling, cyberbullying, membuat ancaman online, dan lain-lain. Snapchat, misalnya memperbaharui lamanya dan memberi tahu pengguna bahwa Meskipun pengguna individu memiliki hak kepemilikan, Snapchat masih memiliki kekuatan untuk menggunakan milik mereka akan memberi Snapchat lisensi yang berlaku di seluruh dunia. Terus menerus, bebas royality dapat disuplisensikan dan dapat dialihkan ke host. Menyimpan, menggunakan, menampilkan, memproduksi. Memodifikasi, mengadaptasi, mengedit, menerbitkan, membuat karya tarunan dari. Untuk umum melakukan penyiaran, mendistribusi, mensindikasikan, mempromosikan, memamerkan, dan menampilkan konten tersebut secara publik. Dalam bentuk apapun, dan di setiap dan semua media atau metode distribusi dalam kurung sekarang dikenal atau kemudian dikembangkan tutup kurung. Nada keseluruhan di media sosial bersikap hormat dan profesional, Dan tidak terlibat dalam perang, api, atau menjadi nakal juga harus dinasihati. Namun, terkadang akan mendapatkan beberapa komentar negatif atau kebencian yang ditunjukkan kepada mereka. Memperhatikan dan penting untuk melaporkan artis setiap komentar, bagi mereka dan diri mereka sendiri. Berbicara dengan tim atau dengan orang kepercayaan dekat tentang situasi adalah yang baik. Selalu ingin mengambil tindakan untuk memastikan semua orang aktif tim. Menyadari apa yang terjadi, dan bertukar pikiran tentang solusi dan tanggapan yang sejalan dengan nilai dan prinsip inti secara tepat dan waktu. Terapkan hal sehat untuk memahami budaya keseluruhan di dalam organisasi dan komunitas tempat berinteraksi. Luangkan waktu untuk melihat apa yang dikatakan orang lain, dan mengedampankan yang terbaik setiap kali berinteraksi dengan seseorang secara online. Lengkap hukum dan etika akan terus berubah dan berkembang untuk media sosial. Bab yang ketiga kesimpulan Kami harus mampu mengasah metrik dan keterampilan analitis kami untuk menentukan dan tidak mengidentifikasi hanya orang-orang yang mengatakan bahwa mereka berpengaruh. Tetapi, apakah tindakan dan kualitas mereka Atau tidak keterlibatan dengan penonton menunjukkan bahwa mereka benar-benar otentik selama kembali dan selama beberapa minggu berikutnya. Adidas menghubungi Geo Freire dan mengirimnya paket. Sekian dari saya, terima kasih.